Bambu sudah menjadi tanaman yang agrab di kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi ikon eko material. Kehidupan tradisional telah membuktikan luasnya pemanfaatan bambu dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini tercatat lebih dari 1.500 jenis pemanfaatan bambu, mulai dari konstruksi dan furniture, tekstil dan energi, hingga lifestyle dan transportasi. Salah satunya, sepeda. Adalah Singki Susilo Kartono, otak dibalik terrealisasinya sepeda bambu di Indonesia yang dinamai Sepeda Gigoro Nusantara. Sepeda ini dibuat khusus untuk digunakan oleh para delegasi dan tamu undangan selama perhalatan KTTG 20 Bali berlangsung. Nama Goro merupakan singkatan dari Gotong Royong, sebuah kata yang syarat dengan kearifuan lokal namun memiliki nilai universal. Singki percaya hanya dengan Gotong Royong bisa menciptakan sepeda yang berkualitas dengan harga terjangkau. Karena itu, untuk merealisasikan sepeda ini Singki turut mengganding berbagai pihak, diantaranya Yayasan Bambu Lestari, Sepeda Gih, dan United Bike. Ini adalah sebuah cara yang sangat baik untuk menyampaikan nilai Gotong Royong dalam kehidupan sehari-hari melalui produk yang dipakai oleh masyarakat bambu, menjadi produk yang meraih. Sebenarnya, bambu untuk rangka sepeda telah ada sejak abad 19, namun terkikis dengan kemunculan metal yang lebih populer. Ketika green movement menguat, bambu mulai digunakan kembali dalam pembuatan sepeda. Bambu sesungguhnya merupakan material yang sangat baik untuk rangka sepeda. Sel-selnya ibarat jutaan mikrosuspensi, menjadikan bambu menyerap getaran yang lebih baik dibandingkan besi, aluminium, maupun karbon fiber. Serat bambu yang sejajar dan memanjang membuat material ini lentur dan kuat. Singki menggunakan bambu petung sebagai bahan baku utama yang diambil dari hutan bambu di 21 desa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, bahan baku juga diambil dari Kalimantan, Mujukerto, dan Temanggung. Rancangan dan proses produksinya pun mengait perajin lokal dari desa Kandangan, Temanggung, Jawa Tengah. Sepeda Bambu Goro Nusantara mendapat apresiasi dari beberapa tokoh yang hadir dalam perhelatan KTTG 20 di Bali pada Kamis 17 November lalu. Di antaranya, Menteri Berhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kooperasi dan UMKM Teten Mas Duki. Setelah ini kita akan produksi secara massal, karena ini punya keunggulan domestik. Tadi produknya sudah 80% lokal, lalu juga ini ada bambu. Bambu kita itu lebih produktif 4 kali lipat dari bambu Cina. Jadi kalau kita bicara tentang green mobility, green economy, green investment, ya simboliknya ada di sepeda bambu, gotong-goyong. Sepeda ini memiliki karbon footprint sebesar 217,72 kg CO2e atau 20,18 kg lebih sedikit dibandingkan sepeda aluminium biasa. Selisih ini setara dengan CO2e yang tersimpan dalam rebung bambu. Kemunculan sepeda ini diharapkan dapat meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dari sektor transportasi dan mewujudkan green mobility di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!